Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Hasty Tutorial disini aku akan share banyak panduan untuk belajar bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like, komen, dan share pada sore hari ini aku akan share microsoft word disini aku akan memberi panduan bagaimana cara membuat surat dengan cepat di microsoft word oke langsung saja sebelum kita lanjut, kita buka dulu dengan mengucapkan basmala bersama bismillahirrohmanirrohim oke langsung saja kita buka microsoft word disini saya menggunakan word 2010 jadi tampilannya seperti ini kemudian kita klik di bagian pojok atas kemudian kita setting kepasnya, kita langsung pergi ke menu back layout, kemudian margin, kemudian custom margin nah disini kita setting kertasnya, jadi kita menggunakan portrait atau landscape portrait itu berdiri, landscape itu miring, kita menggunakan portrait, kemudian kita ubah ukuran paper papernya itu kita menggunakan width 21 cm heightnya itu 33 cm kemudian kita klik tombol oke di tampilannya itu akan seperti ini nah berhubung untuk mempercepat waktu, kita menggunakan kopian saja suratnya, gak usah ngetik kita pergi ke menu google disini kita akan mencari surat apa yang akan kita bikin, jadi contohnya saya menggunakan surat teguran teguran scourcing misalnya ya kemudian kita enter nah disini ada banyak sekali contoh ya saya menggunakan contoh yang paling atas contoh surat scourcing siswa kemudian jika sudah terbuka kita blok dari atas sampai bawah caranya untuk ngeblok kita tarik saja dari atas tekan mouse nya kemudian kita turunkan ke bawah kalau sudah kita copy atau klik kanan klik kanan salin kemudian kita ke microsoft yang tadi klik kanan kita paste yang ini ya oke nah jadi seperti ini sebelum kita memulai untuk mengedit surat ini kita atur dulu ukuran huruf kemudian font nya dan ukuran space nya ya kemudian kita ctrl A atau kita blok dari atas sampai bawah kita ubah space nya jadi kita ke menu paragraph disini kita klik line nya line kemudian before after nya kita nolkan semua kemudian kita klik tombol ok jadi space nya akan lebih rapih seperti ini kemudian kita blok lagi atau kita ctrl A kita ubah ukuran angkanya menjadi 12 ukuran yang sangat umum dan resmi sering digunakan kemudian kita gunakan font nya itu times new roman ini juga yang paling sering digunakan untuk bebagian surat menurut oke lanjut kemudian kita membuat contoh kop nya misalkan saya akan membuat contoh kop nya itu dengan nama yayasan mitra berbes ini cuma misal kemudian kita enter disini kita menulis nama sekolahan jadi saya misalkan akan menggunakan dengan nama smk negeri 1 berbes kemudian kita enter jalan alamat kita disini menuliskan alamat di baris ketiga misalkan jalan legend suprapto misalkan jadi disini itu biasanya kalau menulis kop itu barisan pertama nama yayasan kemudian untuk barisan kedua itu nama sekolah dan biasanya itu barisan ketiga alamat atau jalan apa misalkan nah nomornya ini 4356 kemudian kemudian kelurahan berbes ya misalkan kecamatan berbes oke 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 kalau sudah kita blok untuk kop nya kita buat kop menjadi rata tengah kita klik bagian ini ya kalau sudah kita perbesar ukuran hurufnya jadi untuk yayasan dan SMK nya itu kita perbesar itu selera kita masing-masing mau ukuran berapa kalau sudah untuk sekolah itu lebih besar dari yayasannya biasanya kemudian untuk alamat kita buat italik atau kita buat miring oke kalau sudah kita blok kemudian biasanya itu di bagian bawah kop itu terdapat garis kita buat garisnya dulu kita ke menu border kemudian klik paling bawah disini ada garis-garis kita pilih yang mana yang akan kita gunakan kemudian kita klik tombol oke nah jadinya akan seperti ini ya oke next biasanya itu kalau kop itu di sebelah kiri atas terdapat logo ini terserah kalian akan menggunakan logo sekolah masing-masing jadi sebagai contoh saya buat logonya langsung saja ke insert kemudian kita ke menu shape nah disini kita pilih bentuk apa yang akan kita gunakan menjadi logo ya jika tidak punya logo jadi bisa bikin seperti ini biasanya ada logo di sekolah kalian masing-masing ini yang penting biasanya logonya terdapat di kiri atas oke kemudian kita lanjut untuk mengedit nomor kemudian di bawahnya nomor itu biasanya ada prihal jadi ini surat pemberitahuan atau surat surat undangan itu tergantung surat yang kalian buat kemudian untuk disini itu biasanya dikasih tanggal tanggalnya itu tanggal pembuatan surat biasanya tanggal pembuatan surat itu ditaruhnya di kanan pojok atas atau bisa juga di bawah di atas tanda tangan kemudian disini ada kepada yang terhormat itu untuk orang tua siswa dari siapa tinggal kita tulis misalkan dari Ahmad Musrofa kemudian di bawahnya itu keterangannya di tempat nah tempatnya itu untuk biar kelihatan lebih rapi kita tap kemudian salam juga kita tap ini selera ya bisa rata kiri bisa kita tap juga gak apa-apa ini saya tap aja kemudian untuk paragraf kedua juga kita tap kemudian namanya kita tulis dulu misalkan tadi ya Ahmad Musrofa kemudian nomor induk kemudian kelas bisa juga ditambahkan TTL tempat nameng lahir atau alama juga bisa ini cuma contoh ya jadi saya contohkan tiga saja kemudian selamat menikmati tahunnya kita rubaya jadi tahun 2021 oke kita scroll ke bawah untuk wassalam itu kita tap juga biar sama dengan yang atas kemudian untuk nama kepala matrasah sama nipnya itu kita bikin paragrafnya 0 ya biar terlihat lebih rapih kemudian kita blok kita tebalkan oh kita rubah nama dulu misalkan Muhammad oh ini maaf tadi berhubung menggunakan huruf kecil jadi kita besarkan dulu jadi kapital kita ke bagian upper cash nah kemudian nanti akan berubah menjadi kapital semua ya kemudian untuk wali kelas kita juga kasih nip juga seperti kepala ya misalkan strip aja nih kemudian kita tap nah kalau sudah kita tebalkan untuk kepala dan wali itu ditebalkan dan kita italik atau kita eh kita garis bawahi nah jika ini kurang pas kita paskan saja kita geser ke sebelah kiri oke jika sudah kita scroll ke atas seperti ini ya tampilannya jika kita mau melihat hasilnya kita tinggal print preview nah jadi seperti ini ya hasilnya sudah terlihat rapi kemudian kita close dulu nah kemudian untuk menyimpan dokumen ini kita save s saja kita ke browser kemudian kita bisa pilih mau menyimpan di bagian apa kita kasih nama dulu ya jadi saya buat nama surat teguran hesti misalkan kemudian kita terserah mau menyimpan di bagian dokumen bisa kemudian di bagian data D atau data E juga bisa bebas kalian mau menyimpan dimana saya menyimpannya di dokumen kemudian kita save kalau sudah kita tutup tampilan ini dulu kemudian cara mengeceknya kembali kita buka bagian dokumen kemudian kita searching ya misalkan terdapat banyak data itu kita tinggal search disini aja judulnya apa kalau sudah ketemu kita klik dua kali nah jadi seperti ini hasilnya ini hasil surat yang sudah kita edit oke guys itu dia tutorial cara membuat surat dengan cepat semoga kalian suka dengan hasilnya dan kalian juga paham segitu aja video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati